Rame beredar rekaman di Telegram pada Jumat 10 Februari 2023 yang memperlihatkan Huitzer M777 AS bonyok dihantam serangan lancet Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Ukraina kehilangan satu lagi M777 lainnya. Operator OBTF DPRK SKAT dengan bantuan serangan lancet menonaktifkan Huitzer ke arah ukledar, jelas narasi unggahan. Drone pengintai Rusia juga merekam saat drone datang dan menggempur Huitzer tersebut. Diketahui sejak April 2022, pasukan Ukraina dikabarkan telah menerima senjata berat Huitzer M777 untuk menggempur pasukan Rusia. Senjata itu dikirim oleh Amerika Serikat dan disebut memberikan dampak signifikan. Ukraina telah mempertahankan diri hampir setahun sejak Rusia melakukan invasi, tapi mereka terus berharap akan mendapatkan bantuan senjata berat yang dapat mengimbangi serangan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!